Inilah kedatangan sejumlah tim komisi pemberantasan korupsi di gedung Mapolda Jambi pada Rabu Siap. Sedikitnya sudah ada 9 orang tim KPK yang tiba di Polda Jambi untuk melanjutkan penelidikan kasus swab RAPBD Jambi 2018. Rombongan tim KPK yang tiba di Polda Jambi ini tampak membawa sejumlah perlengkapan seperti tas dan koper besar. Tim KPK memakai ruangan di lantai 2 di Mapolda Jambi. Ruangan yang sempat dipakai pada hari pertama tangkap tangan empat tersangka swab RAPBD pada 28 November lalu. Dari informasi di lapangan, petugas KPK akan memeriksa sejumlah saksi yang terkait dalam kasus ini. Selain itu, penelidikan yang sedang dilakukan besar kemungkinan akan menemukan tersangka baru, baik dari kalangan Dewan maupun pejabat pemerintah Provinsi Jambi.